Film diawali dengan bapak-bapak yang mendatangi sekumpulan juri-juri tinju nasional Kita panggil saja bapak ini dengan nama Bowo Dia memberikan kembali piala muridnya itu karena pertandingan tinju yang telah diadakan berakhir secara tidak adil Dan kebetulan Bowo ini sangat menyujung tinggi keadilan Tapi sayangnya ada wakil ketua juri yang tidak terima dengan tingkah laku Bowo ini Dan terjadilah sedikit kerusuhan di sana Setelah tragedi kecil ini, Bowo pun akhirnya dialokasikan tempat kerjanya ke kota lain Sialnya ketika di perjalanan, ban mobil Bowo pun kempes Dan terpaksa memanggil bantuan untuk menambal mobilnya Sambil menunggu Kang tambal ban, Bowo tak sengaja melihat poster anak hilang di mading jalanan Lalu Bowo pun kembali melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan jasa grip Setelah turun di jalan depan bengkel mobilnya itu, dia melihat wanita yang sedang berantem Karena Pak Bowo ini adalah orang baik, maka dia berusaha melerai mereka Gadis yang cantik ini kita sebut saja namanya Desi Karena Pak Bowo ini mantan petinju, dia salut dengan keberanian si Desi Dan menjadi pusat perhatiannya di kota ini Kesehariannya Desi selalu membantu nenek temannya yang hilang Dia selalu memberi makan sang nenek dan mencari cucu si nenek yang merupakan teman akrabnya itu Dengan menebar poster-poser di jalanan Ketika Desi menuju perjalanan ke rumah, dia diikuti oleh sosok manusia bermasker yang sangat mencurigakan Esoknya, Pak Bowo pun mulai bekerja di sebuah sekolah SMA negeri Korea Dia menjadi guru olahraga yang sekaligus menjadi penagih bayaran uang sekolah siswa-siswa di sini Ketika Pak Bowo sedang menagih siswa yang telat-telat bayaran Dia secara tak sengaja melihat Desi Dan langsung menanyainya perihal siswa yang hilang Karena sudah nunggak SPP sangat banyak Pak Bowo bertanya pada Desi Apakah temanmu ini kabur karena gak sanggup bayar SPP? Desi menjelaskan bahwa temannya yang hilang yang bernama Tami ini tidaklah kabur Melainkan diculik Tapi Pak Bowo masih belum yakin dengan penjelasan Desi Setiap hari Desi melapor juga ke guru BK untuk menangani kasus hilangnya temannya ini Tapi guru BK tidak peduli dan malah menyuruh Desi untuk melupakannya Pak Bowo melihat kepedulian hati Desi kepada temannya Dan merasa ada yang aneh dengan kebijakan guru-guru di sini Yang sama sekali tidak peduli dengan muridnya yang hilang Ketika Pak Bowo hendak ke kamar mandi Tiba-tiba dari WC wanita keluar seorang guru kesenian lelaki Tapi Pak Bowo cuek saja dan masih berhusnuzon Saat Pak Bowo kencing Dari jendela WC dia melihat Desi keluar sekolah dengan melompati pagar sekolah Pak Bowo pun mengejarnya dan dia melihat si Desi sedang menyebar-nyebar poster untuk mencari temannya yang hilang Pak Bowo pun mengikuti di belakangnya tanpa sepengetahuan Desi Si Desi ini malah masuk ke dalam tempat dewasa untuk mencari temannya di sana Di dalam sana Desi menanyakan poster gambar temannya kepada beberapa pria Dan muncurnya mereka langsung mengenali wajah poster itu Tapi dengan sebutan nama yang berbeda Di sini Desi mulai menemukan titik terang untuk mencari jejak temannya itu Kemudian Pak Bowo pun masuk untuk menyebut Desi Tapi Desi malah kabur ke lantai dua Pak Bowo pun langsung mengejarnya dan mengajaknya keluar dari tempat ini Pas mereka mau pergi tiba-tiba ada seorang perempuan kutis yang menghampiri mereka Kutis itu langsung ditanyai oleh Desi tentang Tami Tapi kutis itu malah menyarankan agar Desi bertanya hal ini kepada Madam Layla Sang Ketua Germo di sini Selesai di sana Desi pun diantar pulang oleh Pak Bowo Di perjalanan pulang mereka ngobrol-ngobrol tentang hilangnya Tami Tapi Pak Bowo masih berusaha berhusnuzon menganggap Tami ini tidak diculik Karena isi otaknya Pak Bowo itu terlalu berbelit-belit Desi pun ngambek dan turun dari mobil untuk pulang sendiri Saat pulang si Desi diikuti oleh orang bermasker Kemudian orang misterius itu membius Desi dari belakang sampai pingsan Untung saja saat itu Pak Bowo putar balik Karena handphone Desi ketinggalan di mobilnya Nyaris saja si Desi mau diculik oleh lelaki misterius itu Untung ada Pak Bowo yang menyelamatkannya Lalu Desi dibawa ke rumah sakit Di sana ada pula ketua polisi Sebut saja namanya Verdi Sambu Lalu Desi menanyakan laporannya perihal hilangnya Tami yang tidak pernah mendapat tanggapan Pak Polnya malah gak maunya lidiki Dan bilang ini hanya masalah umum kabur dari rumah Di sini Pak Bowo sudah mulai merasa aneh dan curiga dengan tingkah Pak Pol Sambu Lalu Pak Bowo menanyai bawahan Sambu yang bernama Ujang mengenai kasus siswa yang hilang Jawabnya Ujang ternyata tiap laporan terkait siswa hilang itu tak pernah diproses Dia pun tidak tahu apa penyebabnya Kemudian Pak Bowo mencoba berdiskusi dengan guru BK mengenai siswa yang hilang Tapi guru BK tidak mau urusan Nah disinilah kecurigaan Bowo kepada kasus ini memuncak Lalu Pak Bowo akhirnya mulai berdiskusi dengan si Desi mengenai siswa yang hilang itu Ketika Desi menyendiri di lapangan basket sekolah Tiba-tiba ada Pak guru kesenian yang bernama Lutfi Dia mencoba mendekati Desi Karena Lutfi ini ganteng maka Desi pun kepincut dan merasa nyaman Serta mau menceritakan semua unek-uneknya padanya Ketika Pak Bowo hendak merazia siswa-siswa yang padang rokok di kamar mandi Dia malah menemukan sebuah kamera pengintai di WC wanita Pak Bowo pun langsung mengambilnya dan hendak melaporkannya kepada kepala sekolah Namun belum juga sempat melapor Pak Kepsek sudah marah-marah duluan Karena akhir-akhir ini Bowo terlalu ikut campur mengurusi siswa yang hilang Bukannya fokus ketugasnya yaitu nagihin duit SPP Alhasil Bowo gak jadi melaporkan kamera pengintai tadi kepada Kepsek Malamnya Bowo mencari tahu isi dari kamera pengintai itu Dan ternyata di dalam file kamera itu ada jejak si pemasangnya Dan dia adalah Pak Lutfi si guru kesenian Esoknya untuk memastikan ini benar-benar Pak Lutfi Maka Bowo diam-diam memakai komputer Lutfi Dan ternyata memang benar dia orangnya Selain itu tak sengaja history chatnya si Lutfi juga ketahuan oleh si Bowo Ternyata Lutfi ini adalah orang yang cabul yang suka mencabuli siswi-siswi SMA Dan incaran berikutnya adalah si Desi Pak Bowo pun langsung memberitahu Desi agar jangan pergi dengan Pak Lutfi Karena dia itu guru cabul Tapi si Desi malah sudah terlanjur pergi dengan si Lutfi dengan menggunakan mobil menuju ke rumahnya Lalu Pak Bowo pun memerintah si Desi agar men-share lock lokasinya Dan benar saja setelah sampai di rumah guru seni ini Si Desi langsung diikat dan hendak dirudal oleh guru cabul ini Tapi untung saja Pak Bowo datang tepat pada waktunya Dan pintu rumah Lutfi di jebol Sekaligus si Pak Bowo ini memberikan pentungan ringan ke rahang si guru cabul Disini Bawo pun menanyai perihal Tami Pasti kehilangannya ada hubungannya dengan guru cabul ini Kemudian si Lutfi bercerita koronologinya Setelah Seolah Sama Tunggal Permete rut300 Seolah 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 Selah Seolah Seolah Selah Seolah Suah Seolah Sih Tapi Bowo tidak percaya ceritanya karena muter-muter Dan lebih memilih melaporkan Lutfi ke kantor polisi untuk diintrogasi oleh mereka Bowo mempercayakan barang bukti berupa handphone Tami yang rusak kepada Ujang untuk mengurus kasus ini Karena pasti di dalam HP itu terdapat banyak rahasia untuk membantu menemukan kasus si Tami yang hilang Besoknya si Bowo dipanggil oleh Pak Joko yang merupakan pemilik sekolah tempat Bowo bekerja Gak ada angin gak ada hujan si Bowo tiba-tiba dipecat Karena terlalu banyak ikut campur mengurus anak hilang Disinilah Bowo mulai curiga pula dengan sekolah dan polisi disini mengapa sangat aneh Bowo mendapat kabar dari Ujang bahwa Tami sudah ditemukan tapi dalam keadaan tak bernyawa Desi pun bersedih mendengar kabar ini Disini Bowo mulai yakin bahwa kasus ini pasti ada sangkut pautnya dengan sekolahan Dan para polisi yang enggan untuk mengurus kasus ini Dirasa ada yang gak beres dengan semuanya Ujang pun akhirnya masuk ke kantor dan mengambil HP Tami untuk diperbaiki tanpa persetujuan dari Verdi Sambo Dan kelakuan Ujang ini dilihat oleh Verdi Sambo lewat CCTV Wah sayang sekali dia ketahuan guys Setelah HP diperbaiki Ujang memberitahu bahwa histori panggilan yang pernah dilakukan oleh Tami Dan panggilan terakhir kepada Madam Layla Lalu Bowo pun langsung menuju ke tempatnya Madam Layla Bowo pun meminta si Madam untuk menceritakan yang sebenarnya mengenai Tami Dan Madam pun lalu menceritakan kronologinya Tonton saja sendiri ya guys ya Dulu Tami ini memang sengaja bekerja disini untuk membayar SPP dan biaya hidup Karena dia adalah anak yatim piatu Kemudian saat itu neneknya sakit Lalu Tami meminta izin pulang cepat kepada Pak Joko Ternyata bar ini adalah bisnis sampingannya Joko Dan Joko tidak menyangka bahwa murid SMA-nya yang masih di bawah umur bekerja disini Joko pun kebingungan dengan hal ini Karena dia memperkerjakan anak di bawah umur Dan sudah jelas terjerat pasal hukum Apalagi Joko ini juga sedang menyalonkan diri menjadi gubernur di kota tersebut Tami pun kabur dari tempat itu untuk segera menjangkuk neneknya yang sedang sakit Bimo marah-marah karena Tami juga menyakiti pelangganya Bimo pun lalu mengejar Tami Sampai situlah cerita dari Madam Layla yang dia ketahui Selesai mendengar cerita Bobo pun dihadang oleh Bimo dan kawan-kawan yang merupakan antek-anteknya si Joko Setelah Bobo mengalahkan semuanya Kemudian dia menanyai Bimo untuk bercerita tentang Tami Dan Bimo pun menceritakannya Ketika Bimo berhasil menemukan lokasi Tami Dia mendatanginya Dia pun kaget karena Tami sudah mati di pelukan pemuda misterius yang menggunakan masker Bimo pun kabur dan langsung pergi dari tempat itu Jadi intinya bukan si Bimo yang membunuh Tami Scene berpindah ke Desi yang tiba-tiba diculik oleh orang misterius Lalu Ujang memberi kabar kepada Bobo bahwa Ferdi Sampo tidak mengintrogasi si Lutfi dan malah membiarkannya bebas Dan ketika Bobo hendak menelpon Desi Mendadak tak ada jawaban dan HPnya pun tak aktif Insting Bobo pun langsung bermain dan curiga Lalu dia pergi ke rumah si Lutfi Lutfi menyembunyikan Desi di dalam lemari rumahnya Tiba-tiba ada Pak Joko datang dan menempeleng Lutfi Karena terlalu banyak melakukan hal bodoh yang membuat image Joko terancam Oh iya si Lutfi ini ternyata adalah anaknya si Pak Joko Dan disinilah Joko tak sengaja menceritakan semuanya sambil menyiksa Lutfi Dan Joko inilah yang membunuh si Tami Dan semua percakapan mereka didengar oleh Desi dari dalam lemari Semua kebusukannya pun terbongkar oleh si Desi Setelah Pak Joko pergi kemudian Lutfi membuka lemarinya Pas dibuka Desi langsung menyemprotkan pilok ke mata Lutfi Sehingga dia kesakitan Desi pun lari Tapi sayangnya pintunya dikunci semua Dia akhirnya sembunyi di kolong meja Bodohnya si Desi ketahuan karena kakinya kelihatan Melihat kaki Desi gak pakai alas Maka Lutfi memecahkan gelas beling agar Desi tidak bisa lari kemana-mana Ketika meja dibuka Desi tetap lari Tapi dia jatuh dan lehernya tertusuk beling Dia pun sekarat Namun tak lama dari itu Pak Bowo datang tepat waktu Dan langsung menempeling si Lutfi Pak Bowo pun langsung membawa Desi ke rumah sakit Di tengah perjalanan Desi tiba-tiba sedikit sadar Dan menceritakan kronologi sebenarnya Bahwa Pak Joko lah dalang dan pembunuh dibalik semuanya Sesampai di rumah sakit Bowo melihat berita televisi Bahwa Pak Joko telah terpilih menjadi gubernur Akhirnya dengan keputusan terakhirnya Dia hendak mengatasi Joko ini sendirian Dengan cara menghakiminya di jalan Pas Bowo mau menghajar si Joko Tiba-tiba romongan polisi datang Dengan dipimpin oleh Udin Sedangkan Verdi Sambo dan gubernur Joko pun Dipenjarakan atas dasar pembunuhan berencana Dan ternyata si Udin adalah polisi yang baik Yang membantu si Bowo memecahkan misteri ini Oke film pun berakhir Dadah Thanks for watching